Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidup seorang mualaf, Elisa, yang mencari kebenaran dalam Islam dan akhirnya menjalani kehidupan timur tengah yang penuh warna. Mari kita simak kisah inspiratifnya bersama-sama. Inilah cerita mualaf cantik bernama Elisa. Ia mencari tahu tentang Islam selama 10 tahun. Hingga akhirnya semua kebenaran ia ungkap dan memutuskan membaca dua kalimat syahadat. Sampai sekarang dirinya memantapkan istikamah menjadi muslimah. Awalnya Elisa bertanya-tanya tentang kalimat-kalimat yang sering dibaca oleh umat Islam, seperti Assalamualaikum, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, dan lainnya. Rasa penasaran itu membuat dirinya dituntun untuk mencari tahu, lebih dari sekadar maknanya. Elisa heran, mengapa umat Islam tetap berdoa meskipun sedang menghadapi hal-hal yang kecil atau sepele sekalipun? Yang bikin saya ingin masuk Islam salah satunya yaitu mencari Tuhan. Kenapa sih bilang Assalamualaikum? Artinya apa? Kenapa bilang Alhamdulillah? Artinya apa? Bismillah, banyak pokoknya, kata Elisa dalam kanal YouTube Rukun Indonesia. Rasa ingin tahu itu tumbuh saat dirinya duduk di bangku kelas 7 SMP. Namun, rasa penasarannya terhalangi oleh keluarganya yang non-muslim. Ia mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan Cina dari Tangerang. Ketika beranjak SMA, Elisa mulai memberanikan diri mencari tahu rasa penasarannya itu terhadap Islam. Ditambah lagi dia sering melihat teman-teman sekolahnya yang muslim sholat di masjid. Singkat cerita, ketika duduk di bangku kelas 11 SMA, ia mengaku sempat bermimpi membaca dua kalimat syahadat. Hingga saat terbangun pun bunga tidurnya itu masih membayangi dirinya. Saya mimpi di situ, saya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jelas dan singkat. Tapi di luar mimpi, saya enggak bisa mengucapkan itu, syahadat, terang Elisa. Kemudian suatu hari saat pergi ke toko buku, ia melihat kitab suci Al-Quran di sebuah rak. Dikarenakan penasaran, akhirnya Elisa membukanya dan melihat surat Al-Ikhlas serta Anas. Lalu dirinya membaca terjemahannya, karena saat itu wanita cantik ini belum menjadi muhalaf serta belum bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Elisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam Al-Quran dan hanya satu. Ditambah lagi saat upacara selalu menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa yang artinya hanya satu. Setelah itu banyak kejadian yang dilewati Elisa, sampai 10 tahun lamanya, hingga akhirnya ia memutuskan menjadi muhalaf. Dengan segala rasa syukur, akhirnya Elisa menemukan kebenaran dalam Islam dan menjalani hidup barunya dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Semoga kisah yang telah kami bagikan ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.